heee karena masih macet selamat datang di vlog episode kelima belas vlog adalah vlog di mobil dimana melakukan menemani gue menuju ke tempat kalau sekarang pengen menuju ke premiernya wolverine tapi belum nyampe-nyampe ini karena macet masih dalam nyambut aftermath dari komikon episode sebelumnya kan ngomongin DC sekarang kita ngomongin marvel nih jadi marvel kan lumayan banyak kejak ya apa sih kemarin tuh kemarin tuh kabarnya tuh ada guardian of the galaxy ada aktor dan aktrisnya keluar ada x-men days of future past katanya juga ada teasernya captain america winter soldier gak tau ada keluar atau belum tapi dari orang yang gue baca mereka sih suka sama fan america winter soldier bersaga dan terakhir adalah pengumuman judul untuk sequel avengers ya which adalah wih lancar lancar tau jadi x-men age of ultron jadi awalnya kan dari sebelumnya gue bakal merasa sequel kedua ini akan memunculkan tenus tapi ternyata tenus di cancel kabarnya sih di push untuk yang ketiga atau yang ketiga gue gak tau jadi yang kedua ini mereka akan memunculkan age of ultron jadi ya gue gak tau penjahatnya apakah akan jadi jahat ultron tapi sebagai backstory ultron adalah suatu artificial intelligence yang diciptakan oleh dokter hank pimp yellow jacket and men ya tapi yang bikin fans bertanya tanya adalah ketika joss biden mengumumkan bahwa gak ada hank pimp di gak perlu hank pimp karena ini bukan komik ini marvel cinema universe katanya iya tapi gak ngerti gue curiga secara sengaja atau gak sengaja secara langsung apa gak langsung stark nanti yang jadiin ultron yang paling memungkinkan itu karena rade richards gak ada disana tapi satu poin gue merasa bahwa i think people need to understand bahwa marvel universe is bigger than robert duny jr kayaknya mereka terlalu mengandalkan robert duny jr gitu he's not a bad actor tapi buat gue ayolah at least ya gue gak minta banyak cuma ya lu respect the fan aja sih kan settingnya kalo kalo liat dari settingan airman 3 dia kan extremis segala macem yang bisa dia si suitnya bisa dikenalikan tanpa gak dikenal oleh extremis dia bikin kayak remote control itu extremis digunakan cuma sebagai tempelan doang yang ketiga gitu dan yang ketiga di ending pun juga gak disebut dia bakal pake dikomotin pake extremis gitu kayak ya ya Tony Stark tau seberapa bahagia bah seberapa berbahayanya extremis gue pikir sih sebagai seorang senator dia gak akan blunder bikin extremis untuk badan dia jadi gue rasa sih entahlah gitu it's not extremis extremis cuma tempelan doang tapi yang 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 mungkin yang paling memikinkan kan si armor-armornya Tony Stark itu kan berernakan kemana-mana tuh terus armornya dihancurin for no fucking reason dihancurin terus 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 kalo misalnya si Ultron terbuat dari pecahan-pecahannya pecahan-pecahan itu dengan misalnya eh AI yang setengah rusak gitu kan iya ya gak tau sih gue tapi yang yang memungkinkan untuk saat ini tapi ya gak tau ya semoga enggak sih semoga sih enggak tapi ya gitu maksudnya yang you're gonna pull off the mandarin iya tekannya iya iya dia acak-acak gitu maksudnya gak tau sih Kevin Feige tapi ya gue satu sisi gue percaya Sweden iya he's a good writer he understands comic tapi entahlah mungkin push dari studio segala macem tapi harusnya kan ada sambaan risk yang gak boleh digugugat misalnya lu buat kalo tiba-tiba misalnya Superman ternyata bukan dari Kripton gitu kan aneh maksudnya atau ya mungkin mereka merasa bawa Ultron gak penting-penting amat lah dan mereka pun juga ngambilnya judul yang paling yang judul yang lumayan populer karena nih Age of Ultron adalah event tahun lalu iya yang semua fans tau bukan event yang sangat sukses gue baca pun juga gue merasa meh apa ya sangat berantakan lah time travel segala macem tapi gue suka artnya Carlos Paceco disana tapi overall it's not good even sama sekali bukan event yang bagus dan ya kesan ya mau mereka pake Ultron bisa pake Ultron unlimited tapi karena mereka gak pake NPM gue gak tau sih yeay kita sampai kita sampai sampai lagi di periksa-periksa ini ya kita periksa ya begitulah ini lah di rekan masukin bisa yuk yuk overall sih tapi ya gak not the best news around sih kalo yang Marvel gue bilang maksudnya dengan as overall bikin turn off sih kalo buat gue sendiri bikin turn off karena gue baca eventnya dan no it's not true walaupun katanya gak memang gak ada hubungannya dengan komiknya ya tapi iya 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 mereka cuma pinjem judul aja kan dengan apa namanya dengan keputusan tidak ada tidak ada apa namanya itu lu kayak kayak lu pake judul man of seal tapi it's not about superman beda Ultron 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 AI nya awal-awal jangan parkir wih paha wih paha wih kok jelek dipanya tutupin paha parah lu wih bu inilah Flobil Flobil bebas bebas bersambung 3 episode Flobil sekarang iya 4 sementara pulang kalo ngomongin oh iya oh iya beli senter dulu lah ntar biar gak gitu gitu jadi itu sih sekelibat tentang Age of Ultron apa gitu lah kalo ada komen saran lo suka gak Age of Ultron lo suka gak kalo gak ada kan terakhir ini terakhir terakhir lupa gue tadi hahaha kalo gak ada end man gimana atau apa menurut end man gak penting-penting amat di Avengers gitu ya gue suka dia katanya walaah Hawkeye punya role yang penting di Avengers 2 aku gak tau sih kenapa Jerry Mariner punya mungkin agentnya bagus ya Jerry Mariner lagi Jerry Mariner lagi Jerry Mariner nih oke ketemu di mobil selanjut all friend all friend kemudian kemudian